Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rafliya Matugroho dari kelas 12 Mipa 5 Absen 30 Hari ini saya ingin membuat pisang goreng rasa karamel dan juga rasa keju Nah, sebelum kita memulai masak, alangkah baiknya kita mencuci tangan agar higienis Langsung saja Nah, teman-teman ingat di masa corona seperti ini, kita tuh harus bisa menjaga diri lebih baik dan juga menjaga kebersihan Dan juga bagi teman-teman yang perempuan, jika ingin memasak masakan, alangkah baiknya rambutnya dikata lebih dahulu agar tidak jatuh ke dalam masakan Langsung saja kita mulai videonya Nah, langsung saja saya jelaskan alat-alat dan bahannya Pertama yang kita butuhkan adalah air, secukupnya saja, tergantung kita buat pisangnya seberapa banyak Lalu berikutnya ada gula, yang juga secukupnya Lalu ada tepung beras, yang dipakai secukupnya juga, tergantung seberapa banyak pisang yang dibuat Lalu ada minyak goreng, ada mentega Dan disini adalah bahan-bahan yang untuk menciptakan rasa yang luar biasa untuk kejunya nanti Yang pertama ada keju, untuk memberikan rasa gurih dan asin pada pisang goreng nanti Lalu disini ada garam, yang untuk memberikan rasa asin, seperti biasa Lalu berikutnya ada kapur sirih, untuk memberikan tekstur keriuk-keriuk pada pisang Lalu bahan utama yang pasti kita perlukan adalah pisang Untuk membuat pisang goreng adalah Tuang tepung beras Kira-kira secukupnya Mungkin agak sedikit kurang ya Oke Seperti sudah cukup Lalu berikutnya kita masukkan air Selanjutnya setelah kita masukkan air Terlalu kental ini seperti ya, setambah air lagi Setelah dirasa adonan itu sudah pas Selanjutnya Kita masukkan kapur sirih Kedalam adonan Tapi sebelum itu kita tambahkan air dulu ke dalam kapur sirihnya Nah lalu kita aduk Setelah kita aduk, kita masukkan ke dalam adonan Setelah kita masukkan, kita aduk kembali Setelah terlihat sudah merata, kita masukkan garam ke dalamnya Ini garam ya Nah selanjutnya, pisang yang sudah kita kupas akan kita beli menjadi dua Pisang yang sudah kita potong, kita masukkan ke dalam adonan yang tadi setelah yang sudah kita buat Lalu kita baluri dia hingga tertutup sempurna oleh adonan Sudah dibaluri sempurna seperti ini Langsung saja kita ke proses selanjutnya Selanjutnya kita masukkan pisang yang di dalam adonan ke dalam minyak panas Nah selagi menunggu pisang yang masih belum matang Kita akan membuat karamelnya Kedalam kuali panas akan kita masukkan gula Setelah pisang berwarna kuning ke coklatan atau golden brown Kita matikan kompor Lalu kita angkat pisang Masih panas Nah setelah karamelnya jadi, langsung saja kita tuang ke atas pisang yang tadi Nah Selanjutnya kita parut keju di atasnya Lihat pisang itu Tadah Pisang sudah jadi Langsung saja kita coba rasanya Bismillahirrahmanirrahim Ada rasa manis dari pisangnya Rasa manis dari karamelnya Dan juga rasa gul dari kejunya Ini Wah ini luar ekspektasi ya Enak banget Buat teman-teman Selamat mencoba di rumah Dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatan Terima kasih telah menyaksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!